selamat menikmati Oke, sekarang aku mau sharing tentang tanggung jawab Arti tanggung jawab dalam sosial Kita harus tahu bahwa manusia itu hakikatnya adalah makhluk sosial Jika manusia adalah makhluk sosial, nanti harus mempunyai salah satunya sifat bertanggung jawab Tanggung jawab menjadikan menjadi ciri bahwa manusia yang beradab atau manusia berbudaya Apabila ditelahkan lebih lanjut, tanggung jawab merupakan kewajiban atau beban yang harus dipikul Dipenuhi sebagai akibat perbuatan kita terhadap manusia yang lain Itu yang menjadikan salah satu yang tadi kita sebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus bertanggung jawab Tanggung jawab juga adalah kesadaran manusia akan tingkah laku perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja Dalam Al-Quran telah disebutkan dalam surat Al-Mudasir ayat ke-38 Jadi guys dari ayat tersebut telah dijelaskan bahwa manusia memegang peranan sebagai makhluk sosial Yang menanggung beban yang berat yaitu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan terhadap konteks sosial Kalian juga harus tahu bahwa bahwasannya tanggung jawab itu ada jenisnya Yang pertama itu tanggung jawab kepada Allah Kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita diciptakan oleh Allah Maka kita itu harus balik lagi ke Allah Itu sebagai tanggung jawab kita sebagai ciptaannya Terus surat Dijelaskan dalam surat Azariah ayat ke-56 Artinya tidaklah aku jadikan jin dan manusia Melainkan supaya mereka beribadah kepada aku Jadi tanggung jawab kita kepada Allah Masih lebih ke intinya Menaati perintahnya Menjauhi semua larangannya Oke, yang kedua adalah bertanggung jawab kepada keluarga Kenapa hal kita harus bertanggung jawab kepada keluarga? Karena tuh keluarga adalah masyarakat terkecil yang paling dekat sama kita Misalnya ayah, ibu, kakak, adik, sanak, saudara dan semacamnya Kita harus bertanggung jawab kepada mereka Karena kita adalah bagian dari mereka Kita hidup di lingkungan mereka Yang menjadikan tanggung jawab Dalam keluarga itu mempunyai tanggung jawab masing-masing Misalkan tanggung jawab seorang ayah Tanggung jawab seorang ibu Tanggung jawab sebagai anak Tanggung jawab sebagai kakak Tanggung jawab sebagai adik Itu mempunyai tanggung jawabnya masing-masing Kalau misalkan Yang ketiga adalah bertanggung jawab kepada masyarakat Manusia adalah maluk sosial Berarti manusia adalah anggota masyarakat Yang menjadikan pola pikir, bertindak, dan pola sosial Yang terikat oleh masyarakat Norma-norma yang ada di masyarakat atau lingkungan masyarakat Pada akhirnya, tiap-tiap anggota masyarakat Harus saling, contoh kecilnya Kayak harus saling gotong royong Menjaga kerukunan Dan agar menjaga harmonis Keharmonisan antar anggota masyarakat itu sendiri sih Kayak gitu Yang keempat ada kewajiban kepada bangsa dan negara Kenapa sih kita harus ada kewajiban terhadap bangsa dan negara Kita hidup berbangsa dan bernegara Berarti kita punya kewajiban terhadap bangsa dan negara Begitupun pemerintah bangsa dan negara itu sendiri Berkewajiban Atas membuat suatu Misalkan norma-norma, aturan Sistem pemerintahan Yang berkewajiban yang berkewajiban menjaga, mengayomi Masyarakat itu sendiri Dan begitu pun Kita sebagai anggota masyarakat Yang sosial Berkewajiban Atas Menghormati Menjalankan Kewajiban kita Sebagai masyarakat terhadap pemerintah Oke guys, segitu aja dari aku Semoga bernampaan buat kalian Dan buat kalian yang mau punya saran Atau kritik Atau mau menambahkan Boleh banget Aku tunggu kalian di komen Jangan lupa like, komen, and subscribe Bilangin topik pada dia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh